Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi dengan aku Rizky Ramadhani di channel youtube Rizky Entertainment Terima kasih banyak ya guys setelah nonton video ini guys Ini suasana baru nih, nah kita suasana baru Bagusnya kita menginspirasi baru lagi ya Mendapat inspirasi yang baru lagi dari sosok-sosok yang insyaallah menginspirasi kita semua Salah satunya hari ini aku akan membahas tentang sosok khalifah Abdul Malik bin Marwah guys Siapakah beliau? Penasaran kan? Ayo kita lihat Ayo kita lihat, ayo kita dengarkan maksudnya Abdul Malik bin Marwah bin Hakam bin Abdul Ash Nah beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 26 Hijriah guys Ibu beliau bernama Aisyah binti Muawiyah guys Nah beliau lahirnya nih pada masa bertepatan pada masa khalifah Usman bin Afan Yang merupakan Khulafah Rashidin guys Setelah masa Khulafah Rashidin maka masa Islam digantikan dengan sistemnya Yakni sistem khilafah guys Dengan pemimpinnya disebut khalifah Jangan bingung ya guys Kalau ada nama khalifah itu artinya pemimpin guys Kalau khilafah itu namanya sistemnya Jadi guys Abdul Malik bin Marwah merupakan seorang pemimpin yang menerahkan sistem Islam guys Setelah tahun 685 Ayah beliau meninggal dunia sehingga beliau naik tahta menjadi khalifah guys Di Bani Umayyah yang kelima Pemimpinan beliau beliau memperbaiki sektor ekonomi Yakni tidak menerapkan pajak guys Dan menerapkan zakat untuk penghasilan negara guys Nah beliau juga menerapkan atau mengeluarkan mata uang Islam menggantikan mata uang Bizantium guys Dan menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara yang menggantikan bahasa Yunani guys Ia memimpin sampai pada tahun 705 Mesehi yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah Islam Atas kepimpinan beliau menjadi satu umat guys Beliau juga dikenal sebagai khalifah yang membangun Dome of the Rock Yang kerap disebagai kubah emas yang menjadi simbol monumen Islam guys di Palestina Selama 21 tahun menjambat sebagai khalifah guys Beliau dianggap sebagai orang yang berwibawa guys Sehingga apapun perkataan beliau masyarakat menerima dengan baik Sehingga bisa menyatukan kesatuan umat Muslim di berbagai belahan dunia guys Jadi umat Islam merupakan umat yang satu Sama kepimpinan beliau untuk menerapkan Islam guys Dan keluarlah marwah Islam sebagai din atau ideologi yang benar guys Maka orang-orang non-Muslim berbondong-bondong untuk memasuki Islam secara khalifah juga guys Nah inilah kesucian Islam dan ideologi Islam guys Mungkin sekian biografi mengenai khalifah Abdul Malik bin Marwah guys Nanti kita cerita-cerita lagi insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!